Budi daya magot BSF yang baik dan benar maka secara otomatis kandang BSF akan penuh dengan lalat BSF dan egis BSF akan penuh dengan telur BSF intinya budi daya baik dan benar Assalamualaikum ketemu lagi di channel saya Hayri Rawan Khan Medan Sumatera Utara Alhamdulillah Bapak Ibu di kesempatan kali ini saya kedatangan tamu dari beberapa provinsi salah satunya adalah Aceh Alhamdulillah kegiatan ini sudah saya lakukan dari mulai tahun 2016 sampai sekarang intinya hari ini Bapak Ibu yang pengen belajar budi daya magot BSF yang terintegrasi kepada dunia peternakan, perikanan, dan pertanian Insya Allah saya sediakan sarana belajar untuk Bapak Ibunya belajar untuk Bapak Ibu semuanya di setiap bulan Alhamdulillah untuk bulan depan ini di tanggal 17 Alhamdulillah untuk next Alhamdulillah untuk next pelatihan itu saya adakan di tanggal 7 Agustus di 2022 tepatnya di hari Minggu oke Bapak Ibu kita akan lihat apa aja sih yang kami lakukan ketika kami melaksanakan satu pelatihan yang budi daya magot yang terintegrasi ke dunia peternakan dan perikanan yuk kita lihat videonya semua poe, semua poe yang telur itu di dalamnya ada cairan tujuannya waktu cangkang pecah itu cairan itu yang pertama untuk bahan makanan dia tapi setelah nanti cangkang pecah itu untuk kelembaban dia jadi kalau yang udah pernah netaskan telur itu kalau gak bisa keluar dari cangkang itu gara-gara terlalu panas makanya ini kalau Bapak pakai lemuni yang nanti banyak jadi lalat mati jadi lalat mati, jadi lalat mati, jadi lalat mati akibatnya cairan di dalamnya gak habis ada pertanyaan lagi Pak Raja? tungguin ah ini pertanyaan bagus nih, saya minta jelaskan jadi yang lalat mati itu diambil malam ataupun pagi BSF begitu terbit matahari bapak masuk itu ganggu dia tapi kalau dia gelap malam mereka diam jadi bapak masuk aman jadi panen telur itu ini namanya prepupa ini namanya yang gak bergerak namanya pupa ini namanya kangkang prepupa terus yang di dalam ini ini deh ini telur ini dia telur BSF inilah dia telur BSF inilah dia telurnya ini kita masukkan jadi Pak kecandang BSF ini bukan ini kita padet Alhamdulillah setiap kegiatan peserta bebas nanya kepada saya apa yang selama ini jadi kendala intinya kita komunikasi dua arah dan memudahkan para peserta yang selama ini budidaya gagal akhirnya ikut pelatihan dan ketika saya jelaskan kadang-kadang ada satu tindakan kecil yang sebenarnya yang tidak dilakukan oleh para peserta membuatnya gagal sehingga mereka ikut pelatihan maka dengan itu kita jelaskan sedetil-detilnya dirimulai tahap awal kandang BSF penetasan telur dan apa-apa saja yang berada di kandang BSF ini adalah beberapa contoh produk yang ada di dalamnya berupa cangkang prepupa prepupa pupa dan telurnya sendiri dan tidak ketinggalan cara buat pemancingan untuk memancing lalat BSF supaya bertelur dan hari ini kegagalan yang banyak terjadi setelah saya lihat dan melakukan pelatihan adalah di rak penetasan makanya pada saat mau menetaskan telur saya jelaskan dengan sedetail-detailnya dan kesalahan-kesalahan yang paling banyak terjadi pada saat penetasan telur hari ini tidak sedikit orang yang sebenarnya ketika menetaskan telur itu malah membuat telurnya tidak bisa menetas keberhasilan budidaya magot BSF itu dimulai dari bagaimana cara kita memanen telur BSF yang kedua bagaimana cara kita memisahkan telur BSF dari egis hari ini banyak teman-teman yang merusak telur BSF sehingga mengakibatkan 1 gram tidak sesuai dengan jumlah yang hari ini kita inginkan atau standarisasi yang sudah pernah kita buat jadi dari sini saya tunjukkan beberapa trik dan treatment bagaimana cara supaya memisahkan telur BSF dengan egis supaya telurnya itu sedikit kerusakan dan membuat telurnya itu nanti menetas kurang lebih 98% pada saat kita melakukan penetasan dan para peserta langsung praktek dan biasa memang di awal-awal selalu melakukan banyak kesalahan ini wajar karena menurut saya lebih baik salah karena melakukan sesuatu daripada tidak pernah salah karena tidak pernah melakukan sesuatu Alhamdulillah kali ini saya juga dibantu oleh Aulia Rahman, anak magang asal Kalimantan intinya disini beliau mempraktekan bagaimana cara memangkas media dan luar biasa para peserta yang hari ini ikut merasakan antusias dan ekspresi mereka juga merasa senang karena intinya Aulia Rahman yang baru magang beberapa hari sudah banyak bisa melakukan kegiatan-kegiatan dalam budidaya karena selama ini banyak pembudidaya yang melakukan hal-hal kecil sehingga membuat panen mereka bermasalah jadi karena kesalahan itu akhirnya Bapak enggak panen prepupa atau gimana? dua-dua, panennya itulah panennya itu ngitip-ngitip masalah pangkasan tadi nih Bang masalah pangkasan tengahnya gitu kan Pak Darwis setelah lihat budidaya ini tanggapan Pak Darwis apa Pak? luar biasa oke terus ke kemarin ya kami enggak bisa besar kendalanya kemarin Bapak untuk prepupa Bapak kutip sendiri ya? kutip satu-satu kayak gini kutipi oh jadi orang tua anak lu sumpah sumpah dua jam enggak jadi abang kemarin kutip ya ya kutip satu-satu ya dua jam itu untuk kutip itu kalau sudah sumpah udah lah yang mana yang sudah siap dipindahkan langsung jadi intinya setelah pelatihan udah mulai paham lah ya jadi kita enggak payah-payah milih-milih enggak payah-payah nyaring-nyaring lagi kalau hari itu sampai diayak lagi selama ini pernah terpikir enggak abang? budidaya magot selama ini yang abang pikirkan apa gitu? tentang budidaya magot belum pernah terpikir sih belum pernah terpikir ya? belum berarti ini pertama kali ya? baru pertama kali untuk megang ini pertama kali juga oh megang pertama kali juga tapi kalau menurut abang magotnya bersih enggak abang? bersih bersih ya masih agak geli-geli megangnya setelah satu hari lihat form saya terus form bang Kairul pendapat bapak tentang pelatihan ini pak buat motivasi saya semakin berpacu semakin semangat mantap ini memang mantepnya banyak penghasilan ini telurnya bang udah budidaya berapa dari mulai pelatihan itu udah berapa tahun bang? kurang lebih 2 tahun 2 tahun ya terus ini bang kasih dikit dulu bang berapa income dari telur aja bang? abang kan enggak ternak ketengok pasarnya prepupa dan telur dari pasar online yang hari ini abang miliki dropship dan yang lain-lain per bulannya kalau boleh tahu angkanya bang? angkanya rata-rata 10 itu kurang lebih rata-rata 10 dari telur dan prepupa ya? tapi kebanyakan telur ya? telur pasarnya telur yang paling udah punya pasar yang baik gitu perkenalkan nama saya Sabanitam Tiyong alamat Desa Sabta Marga Kecamatan Menyampet Keputin Aceh Tamiang oke selama 1 hari pelatihan abang kan udah budidaya nih kesannya apa bang? ya takjub sih takjubnya dimana bang? abang kan udah budidaya tak tengok ada beberapa kesalahan terus setelah lihat budidaya yang disini kira-kira banyak kesalahan lagi yang akan abang buat atau nanti ke depan diperbaiki atau gimana? seakan diperbaikilah dengan semaksimal mungkin kan dengan ada ilmunya seperti ini ya mungkin terbantulah oke makasih nama saya Reza Gaddafi nama saya Muhammad Dunardi kami berdua dari Medan oke kemarin tujuan dari pelatihan apa sih bang? kalau kami mau membangun peternakan ayam broiler terus udah coba tanya-tanya liat youtube saya dikasih tau misalnya coba cari tentang maggot untuk pakan alternatif alternatif ayam bisa untuk ikan juga katanya yaudah saya belajar dari youtube liat channelnya pakan belajar dari situ abis itu terakhir ketemu waktunya bisa langsung pelatihan oke setelah ikut pelatihan gimana pendapat apa? kalau saya ngeliatnya sama maggot BSF ini bisa jadi lahan uang sebenarnya yang bisa didapatkan secara gratis sebenarnya kalau kita pandai memanggil koloni lalan BSFnya itu tinggal di sini kami lebih memantapkan lagi supaya waktu penerapan yang nanti jangan sampai terjadi kesalahan oke jadi intinya bang Dwi bang Reja setelah kita sharing kos produksi 0% di budidaya ternak itu intinya mungkin atau tidak? mungkin sangat mungkin ya jadi intinya selama ini gak pernah terpikirkan bagaimana cara budidaya ayam dengan kos-kos produksi 0% dengan keuntungan ayam 100% belum pernah tapi setelah kita sharing udah paham arahnya kemana kan? paham Alhamdulillah buat Bapak Ibu semuanya hari ini para subscriber dan viewer saya yang pengen belajar atau pengen budidaya ayam yang terintegrasi dengan dunia peternakan perikanan tujuannya adalah bagaimana mendapatkan profit sebesar-besarnya dan menekan kos produksi sekecil-kecilnya intinya hari ini program ini sudah saya lakukan setiap bulan biasanya sekali dan untuk online buat yang hari ini jauh daripada Sumatera Utara kita juga sediakan sarananya intinya buat Bapak Ibu yang pengen belajar tetap dapat guru dan tetap dapat sarana dan prasarana yang hari ini InsyaAllah bisa membantu Bapak Ibu mengurangi kegagalan-kegagalan yang akan dilakukan pada saat budidaya oke Bapak Ibu InsyaAllah video tersebut bisa bermanfaat buat saya tentunya dan kita semua tetap mentahati Allah dengan cara baginda Nabi S.A.W dan hari ini buat yang pengen pesan prepupa telur besep magut besep sekarang tidak punya media dan DOC ataupun produk-produk yang lain dari PT Khan Integrative Farm kami sediakan semuanya nomor handphone saya ada di bawah ini silahkan di WA karena hari ini banyak yang WA saya setiap harinya hampir 200 makanya saya lakukan untuk WA dan tidak menelpon subhanallah wabihamdihi subhanakallahumma wabihamdika assadu ala ilaha ilanta astagfirullah wa atubilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabihamdika